Marcelo Abondanza membidik Smes keras Megawati dalam pertandingan antara Red Sparks dan GS Chaltas. Tanggal 24 Februari 2024 menandai pertemuan epic antara Pink Speeders dan Red Sparks dalam pertandingan yang akan menjadi momen krusial dalam lintasan karir keduanya di dunia volley elite. Namun, sorotan tertuju pada Marcelo Abondanza, pelatih Pink Speeders, yang dengan penuh antisipasi menyongsong Smes keras dari Megawati, bintang muda yang mengilap dari GS Chaltas. Pertandingan sebelumnya antara Red Sparks dan GS Chaltas telah memberikan sejumlah momen tak terlupakan, dengan Smes yang memukau dan pertahanan yang tangguh. Namun, dengan pertemuan Pink Speeders di Cakrawala, fokus beralih pada strategi yang diterapkan oleh Marcelo Abondanza untuk menghadapi tantangan dari lawan yang semakin kuat. Marcelo Abondanza, pelatih yang dihormati dalam dunia volley, dikenal karena kemampuannya membaca permainan lawan dan merancang strategi yang tepat untuk mengatasi setiap tantangan. Dalam persiapannya untuk pertandingan mendatang, ia telah memberikan perhatian khusus pada Megawati, pemain muda yang menjadi sorotan dalam squad GS Chaltas, Smes keras Megawati adalah salah satu aset terbesar dari tim lawan, kata Abondanza dalam sebuah wawancara eksklusif sebelum pertandingan. Kami telah mempelajari gaya permainannya dengan cermat dan merancang taktik yang akan membantu kami mengatasi tekanan yang ditimbulkannya, dalam upaya untuk menahan Smes kuat Megawati, Marcelo Abondanza telah meningkatkan latihan pertahanan timnya. Fokus pada respons cepat dan koordinasi yang solid di lapangan. Selain itu, ia juga mengatur sesi analisis video untuk membantu pemainnya memahami pola permainan lawan dan menemukan celah dalam pertahanan mereka. Sementara itu, sorotan juga terletak pada pemain Pink Speeders yang akan bertanding dengan semangat tinggi dan tekat untuk meraih kemenangan. Dengan bimbingan dari Marcelo Abondanza, mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul di lapangan, pertandingan yang dinantinantikan antara Pink Speeders dan Red Sparks dijadwalkan akan menjadi panggung bagi kedua tim untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Namun, dengan perhatian khusus yang diberikan kepada Smes keras Megawati, akan menarik untuk melihat apakah strategi Marcelo Abondanza akan membawa kesuksesan bagi Pink Speeders ataukah GS Chalters yang akan mengambil keunggulan. Sebagian besar penggemar volley di seluruh dunia menantikan momen ketegangan dan kegembiraan saat pertandingan mencapai puncaknya pada tanggal 24 Februari 2024. Sebagai panggung di mana bakat-bakat terbaik bertemu dalam pertarungan sengit, dunia volley siap menyaksikan pertunjukan yang tak terlupakan di volley, Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!